Seorang nenek berusia 72 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri ke polisi. Selain menuntut warisan, sang nenek juga dituduh menggelapkan surat tanah. Nenek Rodiah, warga kampung Gudang Huut, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, harus didorong menggunakan kursi roda, datang ke Mapores Metro Bekasi guna memenuhi panggilan pihak kepolisian. Terkait laporan putri pertamanya karena dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan harta warisan. Sonia Susilawati, putri kandungnya meminta kepada nenek Rodiah untuk memberikan surat tanah kepadanya agar warisan dibagikan kepada tujuh anak lainnya. Nenek berusia 72 tahun yang mengalami lumpuh sejak beberapa tahun terakhir, kerap mendapatkan perlakuan kurang mengenakan, hingga teror dari putri pertama beserta empat orang anak lainnya. Menurut Rodiah, dirinya sudah beberapa kali melaporkan dirinya ke polisi. Namun karena nenek Rodiah tidak bersalah, maka kasusnya pun tidak berlanjut. Terakhir, pada Senin kemarin, sang nenek kembali dilaporkan ke Pores Metro Bekasi dengan tuduhan sang nenek melakukan penggelapan. Terong, ibu suruh tanda tangan. Tuh, kadang jangan banyak nangis, acting. Ya kalau emang gue artis, buat actingnya. Bu, bu, dia jadi tanda nangis. Tunggu. Tunggu, dateng lagi. Ditimpukin, dicoba diatur, diatur. Tunggu. Pak Risan Tanah, jadi surat pengen di Ahmadiyah semua. Nomor satu. Dek. Saya sempat ngontrak di Bekasi Timur. Saya kan takut, ibu saya sok gitu kan. Saya sempat ngontrak di Bekasi Timur. Pokoknya, kalau datang ke sini, jadi diteror mulu, Pak. Saat ini sang nenek menjadi trauma. Lantaran kerap diteror oleh kelima anaknya yang menuntut warisan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.